Shalom, selamat pagi sahabat gasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku dosamu sudah diampuni. Tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, Sehingga mereka semua takjub lalu memulihkan Allah katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, Mengampuni dosa dan melakukan mujizat, Mengberikan kesembuhan. Tetapi ada berapa banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Ketika banyak orang datang, berduyun-duyun datang kepada Yesus, Sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang lumpuh itu untuk mendekati Yesus. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan mereka meragukan bahwa Yesus sanggup untuk mengampuni dosa. Nah saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sanggup untuk melakukan mujizat, membuat keselamatan, Bahkan mengampuni dosa umat manusia. Tetapi ketahuilah hanya orang-orang yang datang dengan iman, Yang akan dapat menerima semuanya itu. Ketika orang lumpuh itu diturunkan dengan tilamnya dari tingkap-tingkap rumah, Saudara ku, Maka dialah yang beroleh mujizat kesembuhan itu. Tetapi ahli-ahli tawrat, orang-orang farisi yang meragukan dia, Mereka memenuhi hatinya dengan ketidakpercayaan. Sebab itu mereka tidak menerima keselamatan, Kesembuhan, bahkan mujizat yang daripada Tuhan. Saudara ku pada pagi hari ini, Saya akan menyampaikan bahwa sesungguhnya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu Yang belum pernah kita lihat, Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima, Saudara. Tetapi kalau kita memiliki iman, Maka Tuhan berkenan kepada iman kita, Maka dia akan mengabulkan doa-doa kita. Nah saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pada pagi hari ini saya mengingatkan firman Tuhan yang kita dengarkan, Bahwa orang lumpuh yang disembuhkan itu, Dia membutuhkan iman untuk datang kepada Tuhan. Dan saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasih dia. Orang lumpuh ini tidak dapat datang sendiri kepada Yesus, Tetapi ada orang-orang baik yang membawa dia untuk datang kepada Yesus, Sehingga dia bisa menerima kesembuhan tersebut. Nah saudara pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, Bagaimana kita menerima mujizat kesembuhan, Bagaimana kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Yang pertama, Supaya kita menerima mujizat kesembuhan daripada Tuhan, Yang pertama, Kita harus ada upaya untuk datang kepada Tuhan. Orang lumpuh ini, Dia tidak mampu untuk datang, Tetapi ada orang-orang yang membawa dia untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, Ahli-ahli Taurat, Orang-orang Farisi itu tidak percaya, Itu sebabnya mereka tidak mengalami pengampunan dan kesembuhan. Yang kedua saudara, Kalau saudara mau melihat mujizat terjadi di dalam ke depan saudara, Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan sanggup. Yang ketiga saudara, Ketika orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus Kristus, Maka dia bertindak, Dia angkat tilam dan berjalan. Jadi saudara ku yang pertama kita datang kepada Tuhan, Yang kedua kita percaya, Yang ketiga bertindak dengan iman, Maka saudara akan mampu berdiri di atas kakimu sendiri, Untuk melihat bahwa mujizat itu nyata, Mujizat itu terjadi. Saudara dan orang yang hidup oleh iman, Akan beroleh mujizat saudara. Dan tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Orang lumpuh sanggup berjalan, Orang buta dapat melihat, Orang bisutuli dapat berbicara dan mendengar. Apalagi orang yang percaya saudara, Maka tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata, Anak manusia sanggup untuk mengampuni dosa. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang, Kita percaya, Kita bertindak, Dan mujizat itu pasti terjadi. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati.